Percepatan vaksinasi khususnya vaksin dosis ketiga atau boster terus dilakukan oleh pemerintah kota Malang. Melalui Dinas Kesehatan, selama bulan Ramadan, vaksinasi akan tetap digelar di puskesmas, klinik, dan rumah sakit pada hari dan jam kerja. Selain itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif, pilihan untuk menggelar vaksinasi pada malam hari selama bulan Ramadan juga masih dikaji. Sedangkan untuk stok vaksin, Dinas Kesehatan Kota Malang segera mendapatkan 8.000 dosis vaksin jenis AstraZeneca sebagai upaya percepatan vaksinasi dosis ketiga. Karena animum masyarakat untuk mendapatkan vaksin boster cukup tinggi, terlebih vaksin boster yang dijadikan syarat untuk mudik. Setelah vaksinnya, insya Allah sudah kita sebar, kita distribusikan ke Vaskes, terus juga ke Polkesma. Ini kita menunggu vaksin boster yang AstraZeneca, yang akan sudah kita sampaikan permohonannya ke provinsi. Berapa, dok? Kemarin hampir sekitar 8.000 dosis. Hingga kini target capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua di Kota Malang sudah melebihi angka 100%. Sementara untuk dosis ketiga atau boster masih berada di angka 20%. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.